Terus ini salmonnya, dan ini ada kentang, kentang kecil gitu, kentang bulbas. Oh, oh kayaknya gue, oh bener. Nah, temen-temen, kita udah sampai lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuna Kali Puff. Jadi, cuma snack aja ini temen-temen. Snack tapi gue rasa kenyang sih. Kenyang ya? Kita buka ya. Oh, kayaknya gue, oh bener. Tuna, tapi dia pakai kari ya, bumbu kari. Jadi tuna Kali Puff. Gue rasa sih dia digoreng lagi sih. Coba ya. Coba tepungnya dulu. Wangi kawinya berasa banget deh, bumbunya. Enak guys, temen-temen. Nih, temen-temen, mereka sih nih jual kayak kopi, and then jual beer juga ya, jual jus juga. Nah, gue pesennya orange juice. Basic tapi favorit all the time. Cepain ya. Jadi dia tuh bukan, apa namanya, sirup ya. Jadi dia tuh fresh, dan gak dikasih gula. Jadi rasanya gak terlalu manis banget. Tapi dia juga gak asap. Gue gak ngerti deh, ini tipe jeruknya pasti jeruk yang berbeda. Karena dia gak ada asap sekali sama sekali, kayak baby jeruk gitu kali ya. Hmm, tapi enak gak? Enak. Nah, temen-temen, kalau gue pesennya, pensir salm. Nah, dia tuh bestseller di sini, temen-temen. Dan, lumayan pricey ya. Eh, pricey. Nah, coba ya. Tapi coket banget ya, asli. Tapi dia ada sayurannya gitu. Coba ya? Kayaknya singkong ya? Kayaknya singkong. Iya, bener singkong. Nah, nih temen-temen, dia daun singkong. Terus ini ada apa ya? Saus cream gitu ya? Saus cream-nya, jadi kayak ada susu. Sebentar, gue cicipin. Terus ini salmonnya, dan ini ada kentang kecil gitu. Kentang bulga sama tomat kecil juga. Terus ada lainnya, biar gak angin. Nah, nih temen-temen, gue nyobain singkongnya. Oke, singkong ini, daun singkongnya. Ini gue baru tau ya, daun singkong bisa dijadikan ini, bisa di-matching sama si salmonnya. Jadi dia, daun singkong disirum sama sauce cream. Hmm, enak. Rasanya, asin tapi dia soft gitu. Gak, gak over. Kalau salmonnya itu dia dipanggang. Gue rasa dipanggang ya. Pas, matanya pas. Terus dia gak terlalu lembek. Dia empuk, tapi gak keras. Udah pas ya menurut gue. Gak nih. Dan ini harganya Rp99.000. Nah, terus gue minumnya adalah Yakuruto Limonate. Ini gue gak tau sih, namanya unik banget ya temen-temen. Gue cobain. Gak tau ini rasanya kayak apa. Hmm, dia ini jeruk. Sama dikasih yang kucu. Enak, segar. Jadi udah makan kenyang, minumnya segar. Dia itu temen-temen, kalau gue lihat tuh bangunannya bangunan lama gitu. Nah, dikitulah sisiko etnikannya ya. Dan banyak juga udah yang di ngerisir ya. Yang juga udah ngerisir tempat ini temen-temen. Dan itu yang paling unik adalah di dalam restaurant ini, di tengah-tengahnya ada pohon. Ada? Ada pohon. Oh iya, ada pohonnya. Bener. Enak banget sih ini sebenarnya temen-temen tempatnya. Dan itu unik banget loh. Namanya Lucky Cat. Itu tadi belum tau ya historinya apa Lucky Cat, untuk kenapa dia dikasih namanya Lucky Cat. Nah, kebetulan setelah ini ada di yang smooth in area temen-temen. Karena yang di dalam, tadi sudah pulang. Karena di bawah nggak gitu banyak ya? Supaya tempat duduknya. Iya. Lucky Cat ini, dia itu punya, dia satu grup sama craft Bali. Nah, rencananya mereka itu buka juga di Bali. Jadi sebenarnya tuh, mereka ada menu dari craft Balinya itu sendiri. tapi ada menu makanan Bali ya. Tunggu ya. Cuma kita memang nggak pesen makanan itu. Karena kita pengen terasain yang punya Lucky Cat yang dulu. Jadi si, apa? Clash Bali ya? Iya. Clash Bali. Clash Bali itu, satu grup sama dia. Dan dia jual kayak frozen food gitu. Nah, karena mereka satu grup. Jadi, kalian bisa pesen frozen food-nya juga di sini. tapi udah dalam bentuk disajikan. Kalau mau frozen food-nya kayaknya harus belinya online. Iya. Di Lucky Cat ini, dia itu bukanya setiap hari. Everyday ya? Iya. Dari sebelum pandemi, dia tuh dari jam 7 sampai, eh, 24 jam. 24 jam. Iya. 24 jam, men. Iya. Gila. 24 jam. Tapi setelah masa pandemi ini, mereka dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, teman-teman, kita tuh sebenarnya seling banget main ke Plaza Festival. Ini kan lokasinya di Plaza Festival ya. Tapi kayaknya nggak pernah notice ada tempat ini ya. Karena teman-teman di agak ke belakang, di sebelahnya Universitas Bakri. Dan menurut gue sih cukup ame ya. Iya. Jadi ini kita lunchtime, itu median-nya sih cukup penuh diisi. Cukup ame lah. Dan mereka sudah berdiri sejak 2016. 2016. Berarti, di lima tahun ini. 17, 17, 17, 19, 18, 18. Tapi ini cocok kok, di diri dagunya cocok bu. Ini? Iya, enak cocok ya? Jadi kadang kan ada yang, apa, sayur gini, dikasih sauce cream gitu, nggak matching kan. Tapi dia enak, benar-benar. Jadi sebenarnya itu, nggak ada hubungannya, dan memang di sini malah justru di dalang, bawa kucing. Jadi kenapa dinamainlah tiket itu, karena dia itu kayak simbol, simbol, yang kalau orang Chinese itu kan ada kucingnya. Gimana sih lo? Gini-gini kan? Nah itu. Mereka harap bahwa, ini tuh membawa keberuntungan kali ya. Yes. Dan tau nggak temen-temennya, ternyata spinach dong. Aku tadi udah berkor-kor balik, dia singkong. Ternyata di sini aja. Nah di sini, ke atasnya itu baik-baik, itu bener-bener lama-lama, dan mereka open ya. Jadi ketemu sama manjar juga, baik banget sih. Kerenannya oke. Terima kasih lagi, Ken. Oke teman-teman, kita udah selesai makan, selanjutnya kita pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton video kita, dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.